Halo guys, apa kabar? Ini adalah jurnal reading untuk Jodhya Taurus, Sun, Moon, and Rising untuk Pre-Day bulan Mei 2019. Langsung kita mulai aja ya. Jadi at the bottom of deck kita punya kartu 5 tongkat. Jadi kartu ini akan menjadi energi kamu di sepanjang bulan Mei 2019 nanti. Jadi dengan kartu 5 tongkat, beberapa dari kamu mungkin dalam bulan Mei ini sangat bersemangat sekali ya. Memiliki ambisi yang sangat tinggi, memiliki motivasi yang sangat tinggi dalam mengerjakan segala suatu hal. Terus kartu 5 tongkat juga biasanya melambangkan suatu perselisihan ya, ataupun argumen. Jadi mungkin dalam bulan Mei ini beberapa dari kamu akan mengalami suatu argumen ataupun perdebatan dengan orang lain ya. Bisa dengan pasangan maupun orang lain. Jadi sangat sarankan sekali untuk menjaga komunikasi yang positif ya dengan orang lain dalam bulan Mei ini. Terus kartu 5 tongkat juga melambangkan kompetisi ataupun persaingan. Jadi artinya beberapa dari kamu dalam bulan Mei ini akan mengalami suatu persaingan, bisa itu dalam hal cinta ya, di lingkungan kerja maupun lingkungan bisnis. Jadi sangat sarankan sekali dalam bulan Mei ini untuk berhati-hati ya, baik itu yang lagi bekerja ataupun yang lagi menjalankan usaha saat ini ya. Terus disini kita mulai dengan kartu The Emperor dan kartu 9 cawan. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama, di bulan Mei nanti ya. Dengan kartu The Emperor, beberapa dari kamu mungkin di minggu pertama akan sedang menginginkan suatu kebebasan ya, karena kartu ini melambangkan kebebasan. Kamu tidak ingin dikekang oleh siapapun di minggu pertama ya. Mungkin ingin bebas dari masalah cinta, bisa seperti itu ya, dalam hal pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Dan kartu 9 cawan melambangkan beberapa dari kamu memiliki banyak keinginan ya, di minggu pertama ya. Mungkin salah satu dari keinginan tersebut bisa tercapai di minggu pertama, yang nantinya akan membuat kamu merasa senang dan merasa puas dalam hati ya. Mungkin berkaitan dengan cinta, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya ya. Terus at the foundation, kita punya kartu 10 cawan. Jadi kartu ini merupakan energi yang kamu bawa dari bulan sebelumnya, berarti dari bulan April, dan biasanya masih terasa di minggu pertama, di bulan Mei nanti ya. Dengan kartu 10 cawan ini, beberapa dari kamu akan mengalami suatu kejadian yang membuat kamu sangat senang ya, merasa puas dalam hati di minggu pertama. Ya, mungkin berkaitan dengan cinta, ya, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Terus at the foundation pass, kita punya kartu 6 pedang. Jadi kartu ini merupakan energi yang kamu rasakan di bulan sebelumnya, berarti di bulan April ya, dan energi ini sudah berlalu. Jadi artinya di bulan April, beberapa dari kamu mungkin sedang mengalami move on, ataupun telah berusaha untuk meninggalkan masalah yang pernah terjadi di masa lalu kamu ya. Jadi kamu di bulan April sudah siap untuk move on, siap untuk melangkah maju ke depan, ya, menuju situasi yang lebih tenang kembali. Ya, bisa itu dalam hal cinta, pekerjaan, dan sebagainya. Terus di sebelah atas, kita punya kartu Ace of Wands. Jadi artinya, di antara minggu pertama menuju minggu kedua nanti, beberapa dari kamu mungkin akan mendapatkan suatu permulaan, kesempatan baru, yang bagus sekali ya, yang bisa membuat kamu itu sangat excited. Ya, sangat bersemangat sekali, misalnya mendapatkan tawaran kerja yang baru, ya, mendapatkan tawaran cinta yang baru, ya, ataupun bisnis yang baru, dan sebagainya. Ya, di antara minggu pertama menuju minggu kedua nanti. Terus, energi yang kamu hadapi di minggu kedua adalah kartu The Heropen. Jadi artinya, beberapa dari kamu di minggu kedua, ya, akan sangat fokus dengan perusahaan tempat kamu bekerja saat ini. Bagi yang lain, kartu ini melambangkan komitmen, ya. Jadi artinya, di minggu kedua nanti, kamu itu sangat disarankan sekali untuk menjalankan komitmen kamu. Bisa itu dalam hal cinta, ya, komitmen terhadap pasangan kamu, komitmen dalam hal keuangan, pekerjaan, dan sebagainya. Ya, terus kartu The Heropen juga melambangkan pernikahan. Jadi artinya, mungkin kamu sedang meluangkan waktu, ataupun fokus dengan pasangan kamu sendiri di minggu kedua nanti, ya. Terus, energi yang kamu hadapi di minggu ketiga adalah kartu sepuluh pedang. Jadi artinya, di minggu ketiga nanti, mungkin kamu akan melihat, ya, mengalami bahwa masalah kamu bisa mungkin selesai di minggu ketiga. Atau setidaknya masalah kamu bisa mulai berkurang di minggu ketiga nanti, ya. Bisa itu dalam hal cinta, ya, pekerjaan, dan sebagainya. Terus, posisi kartu di sebelah sini, menggambarkan bagaimana orang lain menilai kamu di minggu ketiga. Kartu yang muncul adalah kartu delapan koin. Jadi artinya, di minggu ketiga nanti, orang lain akan menilai kamu sebagai seorang yang sangat rajin sekali, ya, sangat kiat sekali bekerja. Ya, sedang fokus sekali dengan pekerjaan, menghabiskan seluruh waktu dan energi kamu ke dalam usaha yang sedang kamu kerjakan saat ini. Baik itu dalam hal bisnis maupun pekerjaan, ya. Terus, posisi kartu di sebelah sini, menggambarkan apa harapan kamu di minggu ketiga. Kartu yang muncul adalah kartu the full. Jadi artinya, di minggu ketiga nanti, kamu sedang mengharapkan suatu kesempatan baru untuk melangkah maju ke depan, untuk memulai suatu hal yang baru, ya. Kamu di sini sedang mengambil resiko ataupun taruhan dalam memulai suatu hal yang baru. Misalnya, memulai hubungan baru dengan seseorang, ya, memulai pekerjaan ataupun bisnis yang baru di minggu ketiga nanti, ya. Terus, energi yang kamu hadapi di minggu keempat adalah kartu sembilan koin. Jadi artinya, di minggu keempat nanti, beberapa dari kamu mungkin akan hidup dengan sangat nyaman sekali, ya. Semua urusan ataupun masalah kamu bisa berjalan dengan lancar, ya. Dan secara keuangan, kamu juga hampir tidak mengalami masalah di minggu keempat nanti. Jadi ini kartu merupakan kartu yang sangat positif sekali, ya. Jadi kamu akan merasakan kenyamanan khususnya dalam hal keuangan di minggu keempat nanti, oke. Jadi secara umum, tema untuk kamu di sepanjang bulan Mei tadi, ini adalah kartu lima tongkat tadi, ya. Jadi artinya mungkin beberapa dari kamu akan mengalami perdebatan ataupun argumen, bisa juga mengalami kompetisi ataupun persaingan, baik itu dalam hal cinta, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Jadi, sangat sarankan sekali untuk berhati-hati ya dalam bulan Mei ini. Akan tetapi kartu ini hanya sifatnya sementara, ya. Jadi tidak terjadi di sepanjang bulan Mei, mungkin hanya terjadi di beberapa bagian saja dalam bulan Mei ini, ya. Jadi sangat sarankan sekali untuk berhati-hati. Oke, kayaknya segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.